oke selamat sore good afternoon a very good afternoon to you all assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu salam kerja salam kebajikan Om Swastiastu namo budaya dan salam sejahtera untuk semua selamat datang di acara kita peringatan 728 tahun Majapahit so welcome to you all I will I will do in the mix bahasa Indonesia and bahasa Inggris this is a very good opportunity for all of us on behalf of Yayasan Arsari Joyohadikusumo or IAD we always call it with all the also our partner in conservation we have also our friends that really care about our Indonesian heritage especially the Majapahit heritage that we always more and more would like to know what is the stories behind that we already receive till today so together with us will be there is a participant now it's starting 61 participant and becoming more and more and also our distinguished guest is also included our speaker for our talk show afternoon it's Ibu Lydia Kiven Ibu Lydia sangat fasif berbahasa Indonesia Ibu Lydia is now living in Germany terima kasih sudah hadir Ibu Lydia and also Bapak Profesor Peter Carey Pak Peter is with us and we will have I promise it will be a very interesting talk show that we can share our thoughts and also our aspiration about Majapahit and the future of our Indonesian heritage not only for Indonesia but according to the international perspective but before we start we will have several things to show to you and we will come to the rules first jadi peraturan untuk Ibu dan Bapak serta dari webinar sore hari ini yang akan dikemas dalam bentuk talk show jadi semua peserta kita harapkan untuk mematikan microphone we all expected that you to mute the microphone during the talk show dan juga selama acara participant bisa kita juga menyampaikan pertanyaan di dalam kolom question and answer ya ataupun chat bisa dipilih dan disana bisa dimulai dengan hashtag tanya atau hashtag ask underscore nama dan underscore question untuk pertanyaannya bisa dipilih dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Indonesia dan dalam kesempatan ini fasilitas sum kita juga dilengkapi dengan interpreter ada Mbak Widya di ujung sana yang bisa diklik dari tombol button di sebelah kanan bawah yang ada tertulis interpretation namun pastikan bahwa sum Ibu dan Bapak sudah terupdate sehingga bisa mengklik fasilitas tersebut dan bisa mendengarkan secara langsung simultan saya dan mungkin para narasumber berbicara dalam bahasa Inggris dan kemudian Mbak Widya langsung menerjemahkan dalam bahasa Indonesia demikian juga sebaliknya dalam beberapa hal mungkin Ibu dan Bapak narasumber Ibu Lydia maupun Pak Peter juga ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia maka untuk Ibu dan Bapak yang memerlukan terjemahan dalam bahasa Inggris Mbak Widya akan juga menerjemahkannya jadi itu kurang lebih peraturannya dan kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan dan melihat terlebih dahulu tayangan video Dirgahayu 728 Majapahit 728th anniversary of our Majapahit Kingdom dipersilakan untuk Pak Anitia Majapahit Majapahit menerjemahkan oleh kakawin Desa Warnana Nagarakarta Gama oleh Mpupra Panca yang dikenalkan oleh UNESCO sebagai memori dunia pada tahun 2008 ia menerjemahkan kemudian kemudian Majapahit pada masa Inggris King Hayam Wuruk Majapahit menerjemahkan Indonesia menjadi negara multikultural yang berdasarkan Bineka Tunggal Ika In line with its mission in cultural conservation di Arsari Joyohadi Kusumo Foundation atau so-called YAD menerjemahkan yang penting dalam mengembangkan kakawin desa dari kakawin ini untuk menginspirasi generasi yang sekarang dan masa depan YAD pertama menginggalkan aktivitas konservasi di Trawulan kakawin Desa Warnana dari Majapahit menggunakan Arkeologi atau PATI yang berhasil sampai Pati IV 2020 2014 YAD di kolaborasi dengan Jatisumber Village di Trawulan menerjemahkan Mandala Majapahit atau MANMA MANMA menerjemahkan sebagai arti mini-museum housing Majapahit dan sebuah penerjemahkan untuk penelitian di MENMA ini ada 4 MANMA pertama Manma Trawulan di Jatisumber Village MANMA UGM di Fakulti Humanities Gajah Mada University Yogyakarta yang berhasil di tahun 2014 kemudian MANMA UNHAS di Fakulti Humanities Hasanuddin di Makassar di tahun 2018 dan di masa depan ada MANMA Udayana di Fakulti Humanities Udayana di Denpasar Bali Not only that Yade also actively supports the local community in celebrating the anniversary of Majapahit every year In 2021 the pandemic and all its limitations in turn became a moment of inspiration to find other ways to develop research and disseminate information about Majapahit It was precisely in this time of need that Majapahit scholars and researchers are pushed to find alternative resources to adapt in this era of social limitations the digital world through the 728th anniversary of Majapahit Yade and its partners would like everyone here to witness how experts practitioners and local community understand Majapahit and various perspectives from understanding through digital world through artwork from international perspective to local perspective in the form of virtual heritage trail It is also at this moment that another important step in the conservation of Majapahit is taken it is the launch of the Majapahit Directory in 2021 Majapahit Kingdom is officially 728 years old The theme of this year's celebration is Eka Cita Tanhana Rubeda One Goal Without Obstacles In line with this theme we hope that we the people of Indonesia today can continue to develop ourselves overcome challenges and continue to move forward towards one common goal a united and prosperous Indonesia Happy 728th anniversary to Majapahit Salam Restari Thank you very much Okay, so our credit goes to Tito Suryawan, the one who's behind this video. It's very great to have the view and also the update situation in Trawalan as the former royal capital of Majapahit Kingdom. And now we'd like to invite you all to listen the speech from Mr. Hasim Joyohadi Kusumo, the Chairman of Asari Joyohadi Kusumo Foundation. Salam Astari, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kawan-kawan yang mengikuti webinar dalam rangka hari ulang tahun Majapahit yang ke-728. Saya mengaturkan selamat atas partisipasi saudara-saudara sekalian. Webinar ini sangat bermanfaat. Untuk mengenang kehadiran Majapahit di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Memang tidak terasa begitu cepat, tapi sekarang kita rayakan ke-728 tahun ya, berdirinya Kerajaan Majapahit. Terakhir waktu itu tahun 2018, kalau tidak salah November 2018, saya hadir acara terakhir ya, secara fizik, in person, ke-724 kalau tidak salah, atau 725, kehadiran Kerajaan Majapahit. dan sayangnya sejak COVID sudah satu setengah tahun sampai dua tahun, kita tidak bisa hadir in person ya, pada acara tersebut. Namun, dengan ada diadakan webinar, saya kira ini sangat penting, sangat signifikan, dan saya mau haturkan ya, selamat berpartisipasi. Dalam hal ini juga, dalam rangka ini juga, akan diadakan peluncuran Direktori Majapahit. dan saya kira ini penting sekali, dengan Direktori Majapahit yang ada di kita, di Indonesia, ini saya kira akan sangat bermanfaat, sangat berarti juga, terutama bagi komunitas kelestarian di Indonesia. Saya kira demikian, juga terakhir, semoga mandala Majapahit, dan kegiatan-kegiatannya, ini akan nanti tetap meningkatkan, apa, kehadiran dan pentingnya, apa, makna Majapahit untuk bangsa Indonesia. So, saya kira demikian dari saya, semoga webinar akan sukses, dan signifikan bagi komunitas kelestarian Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Hasim, our really good appreciation for his and their support for the conservation in Trowulan in Majapahit. Ya, Bapak Hasim tadi menyebutkan tentang Direktori Majapahit, dan dalam rangkaian peringatan 728 Majapahit, kita sudah meluncurkan apa yang disebut Direktori Majapahit, yaitu sebuah portal digital yang mewadahi berbagai data, hasil penelitian, maupun dokumentasi yang terkait dengan Majapahit. Dan Direktori ini bisa diakses secara luas, berisikan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya secara ilmiah. Jadi, Majapahit bukan dongeng, Majapahit bukan sesuatu tentang musrik, tapi segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan dan data-datanya akurat. Dan mari bisa dikunjungi ke www.direktori.majapahit.id. Jadi, bila Ibu dan Bapak ingin mengakses dan membutuhkan berbagai data terkait Majapahit, bisa masuk ke link tersebut yang sudah di-launching, sudah diluncurkan, dalam peringatan 728 Majapahit yang di awal bulan ini, yaitu di 12 November, tepat pada saat kita memperingati penobatan dari Radian Wijaya, ketika menjadi Raja Majapahit pertama pada tanggal 15 bulan Kartika, tahun 1215 Saka, atau tepatnya adalah 12 November tahun 1293 Masehi. Nah, mungkin kurang lengkap kalau kita tidak menampilkan sedikit mengenai apa itu Direktori Majapahit untuk pemahaman Ibu dan Bapak. Saya persilakan, Panitia, untuk menampilkan video Direktori Majapahit. Terima kasih telah menonton! Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai layar penting untuk Direktori Majapahit. Sejarah Majapahitnya mungkin kita harus juga membagi secara jelas babakan sejarahnya ya. Ya, secara garis besar untuk beranda, untuk aplikasi Direktori ini, seperti ini pembagiannya. Afrikumi atau orang-orang Indonesia sendiri tidak bisa didatangkan orang dari luar, supaya ini betul-betul you need to internationalize the research. Saya yang tertarik untuk mengelaborasi atau, ya itu tadi kalau mau ini soft launching, terus habis itu mau dikembangkan lebih lanjut, yang terkait kolaborasinya itu. Demikian bagaimana Direktori Majapahit kita. Dan sebelum kita memulai untuk talk show sore ini, perkenankan saya menyapa Ibu dan Bapak peserta dari acara sore hari ini. Mungkin yang pertama-tama saya sampaikan selamat datang untuk Profesor Wardiman Joyunegoro, yang guru kita semua, yang juga hadir di sini untuk bisa mengikuti acara sore ini. Dan juga duta besar kita di Jepang, yaitu Ambassador His Excellency Bapak Heri Akmadi. Terima kasih juga, dengan beliau juga sangat peduli dengan berbagai tinggalan maupun sejarah dari Majapahit ini. Dan tidak ketinggalan juga saya sampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dari Yayasan Arsari Joyuhadikusumo, dari Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia, juga Ibu dan Bapak dari Forum Budaya Mataram, terima kasih sudah hadir. Juga para pegiat Manmah Mandala Majapahit, baik yang ada di Terogulan, di Universitas Gajah Mada, di Universitas Hasanuddin, maupun di Cikal Bakalnya di Universitas Udayana. Dan ini juga kita melihat kehadiran para mahasiswa ya, mahasiswa baik dari Pergulan Tinggi Udayana maupun Unhas, dan juga Pergulan Tinggi lainnya, mudah-mudahan tidak hanya dari sejarah maupun arkeologi ya, karena kita bicara tentang Majapahit mungkin akan sangat luas, tidak hanya terfokus dari bidang-bidang tersebut saja. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk para Profesor Guru Besar, pakar yang selama ini juga mengampu Mandala Majapahit di UGM, ada Profesor Inayati, terima kasih Ibu sudah hadir, dan kita tahu bahwa hari ini, jam ini, ikatan IAAI ya, sedang kelompok arkeologi mengadakan kongres juga, jadi mudah-mudahan kongresnya berjalan lancar, dan kita semua bisa bersama-sama memajukan kegiatan perestarian ke depan. Baik, now we come to our event for the talk, so, before we start, I think the best to introduce who are our speaker. Yang pertama-tama, kita sangat beruntung bahwa kedua narasumber kita ini bisa berbahasa Indonesia dengan fasif, dengan sangat lancar dan sangat bagus, bahkan Pak Peter sangat fasif berbahasa Jawa, dan saya sendiri tidak bisa berbahasa Jawa, jadi mungkin ini sebuah hal yang luar biasa, dan jadi kesempatan ini kita akan memanfaatkan untuk bisa menyampaikan talk show di dalam baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dan juga kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta nanti untuk menanyakan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dipersilakan. Nah, yang pertama pembicara kita adalah Ibu Dr. Lydia Kiven, Jadi, Ibu Lydia ini lahir di Jerman tahun 1956, tapi masih awet muda menurut saya, dan menumpuh pendidikan Master Malayologi di Universitas Colons di Jerman, dengan tesisnya, ini sangat menarik ya, Arjuna Wiwaha di dalam Relief Candi-Candi di Jawa Timur, dan beliau juga menyandang PhD-nya dari University of Sydney tahun 2009, dengan tesisnya adalah Following the Cap Figure in Majapahit Temple Relief. Jadi, masih tentang kaitan dengan Relief ya. Jadi, sangat menarik untuk nanti kita bisa berbicara dengan Ibu Lydia. Dan versi bahasa Indonesia dari disertasi beliau adalah menelusuri Panji di Candi-Candi yang diterbitkan oleh Gramedia ya, kebustakaan populer tahun 2017, dan juga beliau bekerja sebagai dosen di berbagai universitas di Jerman, dan kini di Universitas Bonn dalam jurusan Sejarah Seni Asia. Dan tulisan Ibu Lydia ini banyak menyoroti cerita Panji dalam sastra dan kesenian Jawa kuno. Dan selama 20 tahun terakhir ini, Ibu Lydia terlibat dengan kegiatan yang disebut revitalisasi tradisi Panji di Jawa. Ini kayaknya sangat pas dengan Pak Wardiman ya, yang juga mengantarkan kita mendapatkan Memory of the World dari UNESCO untuk Panji. Kemudian, karya utama Ibu Lydia dalam bidang ini adalah yang berjudul Menelusuri Panji dan Sekartaji, tradisi Panji dan proses transformasinya pada zaman kini, yang diterbitkan oleh penerbit ombak di Yogyakarta tahun 2018. Dan juga bertahun-tahun, Ibu Lydia ini aktif mengikuti cerama, memberikan cerama, seminar, dan juga kegiatan yang terkait dengan tema Panji, baik di Indonesia maupun di Eropa. Jadi, Ibu Lydia ini juga bisa kita sebut ambasador Panji kita di Eropa ya, Ibu Lydia. Dan selain itu juga di organisasi pentas seni seperti Jantur Panji Udan di Eropa, itu juga pernah dilakukan tahun 2018. Dan juga mengkreasikan pentas Panji dengan pemusik dan aktor. Nah, ini pasti sebuah karya kolaboratif yang menarik ya, tahun 2019 diadakan. Dan Ibu Lydia juga ya mudah-mudahan tidak terhalang dengan pandemi ini ya, padahal sebelumnya paling tidak setahun sekali atau dua kali, beliau itu pasti datang ke Indonesia untuk meneliti dan ikut berdiskusi dengan kegiatan kawan-kawan komunitas maupun dari akademisi di bidang Panji. Dan pasti akan mengunjungi candi-candi yang menjadi tempat inspirasi Ibu Lydia, baik melakukan penelitian ini maupun buku-buku yang ditulisnya. Dan terakhir kali ke Indonesia, yaitu ke Jawa tahun 2019. Sudah lama ya, Ibu Lydia pada saat mengikuti Bro Budur Writer Culture Festival. Dan pada bulan September, dia juga menyelenggarakan webinar Panji Meeting yang bertema tentang Panji, yaitu bersama Wacana, sebuah jurnal dari FIB UI yang tujuannya tukar-menukar gagasan untuk penelitian lanjut internasional tentang Panji. Demikian, Bu Lydia, apakah saya ada yang kurang menyampaikan? Karena sepertinya sudah banyak sekali hal yang dilakukan terkait dengan Panji, dan tentunya sangat terkait juga dengan Majepahit. Selamat sore, Bu Lydia. Apa kabar? Selamat sore kepada semua peserta, kepada semua yang sudah disebut. Saya tidak melihat nama dan video dari semua peserta. Saya dengar Pak Ardiman ada. Ayo kita bertemu lagi. Kita sering bertemu di webinar. Terima kasih atas undangan. Sebetulnya, Bu Aris sudah menceritakan banyak dari kehidupan saya. Sebetulnya, sudah tidak usah banyak yang disampaikan oleh saya. Tapi pasti masih ada tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, berarti saya lanjutkan dahulu untuk memperkenalkan Pak Peter Carey. Profesor Peter Carey. Pak Peter ini juga guru saya. Saya banyak mendapatkan ilmu tidak hanya tentang sejarah, tapi juga kehidupan dari Pak Peter. Pak Peter lahir di Yangon, di Myanmar, tahun 1948, ya Pak. Dan kita sudah bersama-sama melalui dan mengenal Pak Peter Carey ini sebenarnya tentang Dipeneguru. Nah, kenapa Pak Peter hari ini menjadi pembicara tentang Majapahit? Nah, di sini kita mungkin belum banyak yang tahu bahwa beliau telah memulai penelitian tentang Majapahit itu sejak tahun 2008. Jadi, fokusnya 2008 sampai 2014 bersama dua kolega Pak Peter, yaitu Bapak Amrit Gompertz dari Belanda, dan juga Bapak Arnold Ha. Pak Peter meneliti tentang mungkin yang pertama tahun 2008, beliau tuliskan tentang enigma mengenai teori dari Suterheim. Jadi, bagaimana misteri di balik pemetaan dari keraton Majapahit di Teraulan tahun 1941 yang dilakukan oleh Suterheim. Dan kemudian pada tahun 2010, Pak Peter Carey bersama Pak Gompertz dan juga Pak Arnold Ha juga menuliskan tentang Rediscovering the Royal Capital of Majapahit di dalam sebuah newsletter mengenai Asian Studies, yaitu IAES di Belanda. Dan selanjutnya, 2012, Pak Peter juga meneliti dan menuliskannya bersama Pak Gompertz dan Pak Ha mengenai mapping Majapahit, yaitu Wardeners' Ecological Survey at Teraulan in 1815. Dan pada tahun 2014, ini yang mungkin salah satu puncak pengelitian dari Pak Peter mengenai Majapahit yang ternyata membuka babakan baru untuk penelitian dan data Majapahit, yaitu The Archaeological Identification of the Majapahit Royal Palace, Prapanca 1365, dan description mengenai projected untuk satellite imagery. Dan ini ditulis di dalam jurnal Science Society. Ini kenapa saya sampaikan merupakan sebuah tonggak, karena penelitian inilah yang pertama kali memuat tentang georeferensi dari titik-titik lokasi temuan cagar budaya yang selama ini kita tahu hanya disebutkan secara ilustrasi deskriptif di dalam negara kertagama dan dilanjutkan dipetakan oleh Wardenar tahun 1815 dan diteliti oleh Pak Peter dengan kedua peneliti lainnya tersebut. Jadi, itu kurang lebih gambaran tentang para pembicara kita. Selamat sore, Pak Peter. Suaranya masih mute, Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung dan berkenan berbagi dengan kita dan pasti mungkin bicara Majapahit pasti juga kaitannya juga ada dengan Perang Jawa dan pasti dengan Diponegoro juga. Tapi kami betul-betul memberikan apresiasi bahwa Pak Peter juga meneliti tentang Majapahit pada tahun 2008 dan 2014 tersebut. Baik, apakah Ibu Lydia dan Pak Peter sudah siap kita memulai talk show-nya? Siap. Ya, siap. Ya. Jadi, ini kita akan mencoba betul-betul format talk show karena selama ini biasanya kita bicara webinar maka sering kali webinar itu isinya hanya presentasi tapi kita mencoba mengemas dengan lebih menarik dan pastinya pasti akan menarik karena dua pembicaranya sudah sangat menarik jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan nanti Pak Peter maupun Ibu Lydia bisa menjawab sambil menampilkan slide show atau bahan tayangan untuk mendukung jawaban pertanyaan tersebut. So, our first question is how do you describe your connection to Majapahit? Jadi, bagaimana hubungan Ibu Lydia maupun Pak Peter dengan Majapahit? And what kind of research have you undertaken about it? Jadi, penelitian apa yang mungkin sudah pernah dilakukan? Mungkin dipersilakan Ibu Lydia yang pertama? Ya. Terima kasih atas pertanyaan saya untuk menjawab sudah mempersiapkan beberapa slide biar lebih visual karena yang saya lakukan banyak yang visual ini kelihatan beberapa bagian dari rak-rak saya dengan banyak buku Majapahit di belakang saya mungkin kelihatan ada banyak ah, semerabut sebetulnya kumpulan-kumpulan materi-materi tentang Panji ya, yang saya bicarakan khususnya tentang Panji ya, bagaimana saya masuk ke Majapahit slide terus next please ya, saya mulai dengan Arjuna Vivaha waktu saya mencari tema tesis waktu itu saya di UGM belajar bahasa Jawa Kuna belajar arkeologi dengan berbagai dosen yang sangat hebat kemudian juga saya belajar dengan Kipat Mopuspito yang waktu itu sudah pensiun dan beliau mengajar membaca Arjuna Vivaha Kakavin dan juga dia memberitahu ya, ada banyak relief waktu itu saya memang lebih masuk pada kesenian visual waktu itu relief Arjuna Vivaha ada banyak yang sebelum Majapahit dan ini contohnya yang Majapahit jadi waktu itu saya pertama-tama kali masuk Majapahit terus kemudian ya dan terus kemudian tahun terus ya kemudian tahun 96 saya naik gunung penanggungan itu juga atas pesan Pak Kipat Mopuspito karena beliau pernah menunjukkan foto dari Claire Holt dengan adegan ini Panji sama kekasihnya di belerang gunung penanggungan di Candi Kendali Soda terus kemudian saya naik tidak hanya sekali saja tapi beberapa kali waktu tahun 96 saya pertama kali sangat terpesona oleh Panji dan reliatnya sebelumnya saya lebih tertarik dengan Jawa Tengah terus jadi pada awalnya saya ke Jawa Tengah dengan perubudur dan peramanan sangat terpesona tapi kemudian dengan utusan yuk pergi ke Jawa Timur dan mencari Panji saya lebih tertarik dan lebih terpesona dan lebih masuk sampai sekarang di Jawa Timur ya next please sedikit untuk ya pasti semua peserta ini tau tapi setelah saya lebih banyak mendalami dan banyak meneliti dan menjadi dosen dan memberi ceramah disini disana saya selalu menitikberatkan bahwa ada perbagaan ini Candi Borobudur Jawa Tengah penataannya konsentris kemudian next please Candi penataran Candi negara Majapahit bukan konsentris tapi linear itu salah satu ciri khas Majapahit next please dan ada contoh-contoh lain yang khas untuk Majapahit dan Jawa Timur seluruhnya tapi khusus untuk Majapahit yang sebelah kiri ada relief ramayana di Prambanan sebelah kanan ramayana di Candi Panataran jauh beda sekali ikonografinya stylenya ya kalau mencari hanuman sebelah kiri gampang itu naturalistis tapi sebelah kanan kok dimana hanuman saya memberi tanda hanya kelihatan karena ada ekornya yang sebelah kiri jadi itu salah satu ciri khas Majapahit lagi next please ya dan akhirnya Panji ini beberapa adegan dari cerita Panji Reliefna semua di Candi penataran beda sekali ikonografinya stylenya sederhana tidak sama dengan ramayana beda juga beda sekali dengan yang di Jawa Tengah itu unik jadi saya tadi menunjukkan contoh-contoh lain dari arsitektur supaya orang tahu itu selalu kalau saya memberi ceramah saya letak belakang ini begitu Panji adalah salah satu contoh dengan unsur baru yang dikreasikan pada zaman Majapahit itu yang penting kreasi Majapahit sangat berbeda dan lepas dari pengaruh India yang masih kuat di Jawa Tengah itu memang penting dan itu membuat atau memberi alasan saya lebih mendalami lebih belajar tentang Majapahit sebelumnya saya enggak begitu memperhatikan terus ada lagi saya kira sudah untuk sementara ini baik terima kasih Ibu Lydia jadi kalau saya melihat ketertarikan Ibu Lydia ini dan itu ditekuni sampai menjadi berbagai macam penelitian dan betul-betul tentang Panji dan bagaimana Ibu Lydia menyampaikan juga membuka mata kita bahwa itu tidak hanya sekedar relief dan dekorasi tapi ada berbagai hal juga tercatat di dalamnya baik Ibu Lydia saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama ke Pak Peter terlebih dahulu Pak Peter in which contact is your relation with Majapahit maybe you may describe any of your interest or maybe research about Majapahit ya terima kasih ya thank you so much Ibu Adi I'm going to ask Mas Hasbi to put on my slideshow sebenarnya yang pertama yang saya dikirim seperti ordonance atau seperti devaduta ke British Museum untuk cari satu PETA pada bulan Mart 2008 dan PETA itu adalah PETA yang dibuat PETA yang dibuat oleh figur yang ada di kanan ya Kapten Engineer JWB Vardana anak dari Radvan India William Vardana dan Ibunda orang Jawa jadi dia fasi bahasa Jawa dan ada seorang yang sangat cocok untuk bisa bisa menggali dan bisa membuat salah satu laporan bagi bagi Raffles ya dan saya pernah memberi ini kepada Borobudur Writers and Cultural Festival pada 2018 jadi kalau ada orang yang sudah mendengar saya minta maaf mungkin next slide dia Raffles sendiri karena areal dari Trawulan pada bulan Mei 1815 pada ujung dari dia punya administrasi di Jawa dan membuat salah satu deskripsi yang sangat indah dari segaran di History of Java yang dipublikasikan sambil dia diberi gelar Satria night pada bulan Mei 18 12 the whole area of the tank was one sheet of rice cultivation and almost entirely surrounded by noble forest of teak pada waktu itu 75% dari Pula Jawa adalah putan 25% sudah di buka next slide jadi awal asal-usul untuk saya adalah ini sketsa map dari Badenar seorang Farsi Bahasa Jawa dia membuat salah satu deskripsi yang pertama dari 7.2 kilometer persegi dari inti dari Trawulan dan yang menjadi penasaran bagi saya adalah kalau sudah dikirim ke Trawulan pada bulan Oktober sudah diterima sketsa dengan satu legenda mengenai apa yang dia memaparkan di dalam mengapa Raffles tidak sampai angkat ini sebagai satu gaung di dalam History of Java yang dua jilin yang cukup masif lebih dari seribu halaman tapi sebenarnya dia tidak tidak mengubris jadi mungkin next slide jadi kita akan lihat sedikit apa sebenarnya kendala dari Majapai Badenar lihat bahwa Trawulan sangat tipis penduduk mungkin 80 cacau 80 keluarga dan sangat padat dengan hutan sampai candi mutan yang sekarang sudah musnah sudah hilang dan ringin lawang dua gambar di sini seperti dimakan atau seperti ditutup oleh hutan lebat next slide dan dia membuat deskripsi dia membuat salah satu yang cukup cukup teliti sekali untuk zaman itu dan membuat beberapa titik penting salah satu adalah Joko Dolok the fat youth sebenarnya kita tahu sekarang bukan kata negara tapi itu empu berada yang membuat salah satu kisaan dari warisan Raja Elangga dari kehudupan antara dua bagian janggala dan kediri antara dua anak pada 10-5-2 dan itu adalah dia punya Toyo Sakti seorang yang luar biasa dan juga punya salah satu padepokan di area Bejijong yang digali dan dideskripsikan oleh McLean Stewart sorry McLean Pond pada tahun 1927 dan ini sudah dipindah patung dari empu berada dipindah oleh baron de Salis residen dari Surabaya ke Simpang taman Prasaj di Simpang dimana ini bau cokoh sampai sekarang jadi ini adalah semacam site Planda awal dari pihak Planda next slide tapi aneh Raffles sampai tidak di dorong untuk di angkat walopun dia membawa enamblas ton dari artefact dari Jawa antara lain semua deskripsi dan semua gambar yang dibuat oleh Baker dan Flick and Shield dan semua Cornelis Mayor Cornelis dan juga Vardna sendiri Inggris ini adalah George IV yang mengangkat Raffles sebagai Sir Thomas next mengapa dari saya penasaran satu kota kerajaan yang hanya 7.2 kilometer persegi menurut Raffles tidak cukup anggun tidak cukup luhur dan dengan inti dari satu kadar ton yang hanya 26 kilometer persegi yang dibuat dari Bata bukan dibuat dari Andesit dan mungkin bagi Raffles yang melihat semua yang tidak adiluhung Hindu Buddha dan Jawa adalah salah satu sivilisasi yang runtuh di bawah Islam mungkin tidak termasuk cukup keren untuk dimuat di history Java saya belum tahu dia membuat satu deskripsi dari orang pelancong dari Tiongkok yang datang tapi tidak dari Badana sendiri jadi bagi saya ini adalah biang kelati dari satu sejarah yang kelam dan fatal next slide jadi badana survey map the plan of matjapai semua lukisan dan peta survey seperti di di makam hidup di british museum dan di kibakan oleh mrs drake kapanakan great niece dari raffles pada 1939 presis saat perang dunia kedua mulai dan legenda dari Badana dipegang oleh Batavia Snudskap jadi ada semacam perkisan antara apa yang dilukis oleh Badana dan apa yang dideskripsikan next slide jadi di Batavia Snudskap pada salah satu peneliti Roger Werbeck yang membuat satu penelitian pada lapanglas tutus bilan dan dia membuat ya salah satu field survey dan membuat article di out heighten van matjapai in 1815 and 1887 antiquities of matjapai in 1887 and 1815 yang mendeskripsikan perbedaan antara matjapai sama ini dan matjapai dulu ya jadi ini sudah terkwak ya next slide jadi bagaimana dampak dari ya tidak tidak peduli dari dari Raffles pasca 1816 Belanda yang sama sekali tidak senang dengan Inggris sama sekali tidak senang dengan Raffles The Big Billy Goat yang disebutkan undang seorang professor dari Prussia CGC Rheinwald untuk membuat komisi saintifik yang mewariskan Kebun Raya Bogor dan deskripsi dari semua fauna dan flora dari Jawa yang ujung-ujung diharapkan dicita-citakan oleh Belanda akan mewujudkan salah satu magnum opus maha karya lebih besar lebih anggun dari history Jawa next slide tapi Ternyata Rheinwald tidak seorang raffles tidak ada chutzpah dari raffles tidak ada charisma dari raffles dan tidak ada genius for self-advertisement dari raffles masaskarang pasti di mana-mana da social media dari raffles that is the big book on Java remained unwritten although it is the worthy Prussian did found the Bogor Britannical garden and carried out major scientific research on Java fauna and flora next slide jadi ini adalah satu warisan yang agak kelam nanti saya bisa membahas lebih lengkap terima kasih sebentar Pak Peter sebelum dilanjutkan ini menarik karena pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan slide Pak Peter berikutnya jadi tadi setelah raffles tidak memasukkan di dalam buku history of Java tentu menarik adalah pertanyaan kami jadi pada saat itu mungkin di masa itu menurut Pak Peter perspektif dari dunia internasional tentang Majapahit itu seperti apa mungkin ini pertanyaan yang sama juga nanti akan saya tanyakan ke Bulu Lydia silahkan Pak Peter ya sebenarnya Jawa menjadi gaung Princess Charlotte adalah istri dari Putra Makota Inggris yang orang dari Jerman dari Mecklenburg Sferin ada seorang yang sangat digemar ada Princess Diana dari zaman Regency dan dia sangat tertarik dan diberi banyak hadiah oleh Raffles yang menjadi sahabat beliau dari Jawa pun orang-orang yang milkmaids dari Devon seperti tontonkan diri seperti Radhanayu dari Jawa pada waktu itu Jawa menjadi keren menjadi gaung it was the talk of the town jadi Sumpamanya Raffles adalah seorang Regency yang sangat tersohor menjadi fellow of the Royal Academy founder of the London Zoo membawa berita dari Nusantara berita dari Nusantara sangat bergaung dan dia cita-cita untuk menjadikan Jawa satu Crown Colony dan kalau Jawa menjadi satu Crown Colony dari Kabul sampai Wellington semua akan bicara bahasa Inggris jadi sekarang tidak harus banting kepala dan belajar bahasa Jawa bahasa Indonesia semua bisa dalam bahasa Inggris jauh lebih gampang jauh lebih simple jadi ini adalah salah satu malapetaka bagi saya sebab pasti waktu saya di Oxford Jawa akan ada gaung sekarang hampir 100% dilupakan baik terima kasih Pak Peter saya pindah dulu ke Ibu Lydia Ibu Lydia menurut Ibu Lydia bagaimana perspektif as a non-Indonesia mengenai Majepahit dan mungkin terkait dengan Panji atau hal-hal yang Ibu Lydia keriti terkait dengan Majepahit itu dan pendapat dari orang-orang di dunia barat ya terima kasih ini ada banyak aspek saya seperti tadi sudah jelas saya banyak meneliti tentang Panji cerita Panji dan reliefnya kalau orang barat saya sekarang lebih omong tentang orang barat orang internasional bukan peneliti karena dari penelitian ya ada banyak sejak bukan Raffles tapi Rassas Provocoroko Berg Robson Aiden Vickers dan saya sedikit lagi juga ya banyak dari dunia barat yang meneliti tapi saya mau lebih tentang perspektif orang yang dikatakan awam atau saya sendiri saya memang dua-duanya pada awalnya tentang Majepahit saya masih awam tentang Panji saya lebih masuk dan masuk secara ilmiah jadi saya sebagai bukan orang Indonesia itu sering saya ditanyakan kok kenapa bisa begitu ya saya dari awal sangat terpesona dengan budaya Jawa di Jawa Tengah dengan keraton dengan musik gamelan tarian itu perebutur dan seterusnya dan kemudian itu lebih terpesona lagi seperti sudah saya katakan tadi dengan Jawa Timur dan kebudayaan dan candi dan mereneknya dan khususnya Pandji dan kok kenapa begitu waktu saya lebih mendalami saya menyadari oh di Jawa ada banyak kebudayaan yang tidak dikenal di Barat khususnya Majapahit kalau Majapahit dulu ya selama sekitar 200 tahun sangat penting dalam dunia global dan itu dan itu di Jerman misalnya tidak diketahui dan seperti sudah saya katakan lewat Pandji sebagai salah satu contoh untuk kehebatan Majapahit tidak secara politik saja tapi secara budaya karena saya selalu lebih tertarik dengan budaya dan tidak tidak begitu pintar dalam hal politik tapi itu saya selalu menyadari Banji adalah salah satu contoh untuk Majapahit tapi Majapahit yang secara global hebat sekali itu campur ada pendekatan emosional dari saya dan pendekatan akademisi pandangan yang lebih luas itu jadi saya pikir saya sebagai salah satu contoh untuk orang yang bukan orang Indonesia bisa next slide so long kalau saya memberi oh ya terus ya kalau saya memberi ceramah di Eropa saya kira itu mencerminkan reaksi atau bagaimana orang Barat memahami Majapahit dan tradisi Banji saya biasanya memberi contoh ini ada kapal di Burbudur ya kapal kita sudah tahu sejak ya dari pengaruh dan maksudnya orang India semua lewat kapal dan dengan kapal akhirnya Jawa sendiri banyak perdagangan ya kita semua tahu ke China ke India ke Thailand dan yang sekarang Vietnam dan selalu ada perdagangan dengan bahan-bahan yang seperti ini rempah-rempah dari Jawa atau yang sekarang Indonesia ada rempah-rempah ada beras juga dan dari India ada tekstil dan nah perunggu bukan perunggu silver dari China ada keramik dan perunggu dan kalau saya memberitahu itu kepada orang Jerman atau juga ke Inggris kok begitu ya itu saya menulis kok begitu kok begitu orang di Eropa kecuali Belanda tentu saya tidak bicara sekarang dari perspektif Belanda saya orang Jerman kalau diundang orang Belanda untuk bicara di sini pasti perspektifnya beda tentu semua itu jelas tapi kalau kepada orang Jerman memang sama sekali tidak tahu oh ya oh ya dulu Indonesia begitu dan rempah-rempah oh ya itu berasal dari Indonesia seperti nah jengkeh jadi orang selalu sangat ya kaget foto yang sebelah kanan itu saya ambil waktu di Frankfurt Book oh sorry sangat salah tulis Book Fair tahun 2015 waktu itu Indonesia diundang sebagai guest yang terhormat dan itu sangat bagus presentasinya mereka misalnya ini mempresentasikan sebuah kapal miniatur dengan rempah-rempah orang malah bisa mencium sekarang saya kira tidak boleh ya seandainya begitu tapi waktu itu juga ah ya begitu ah begitu jadi itu kalau saya memberi ceramah atau saya memberi mata kuliah selalu saya memfokus pada itu biar orang tahu itu sekarang kalau orang di Eropa kecuali Belanda ya selalu saya tidak mau bicara dari perspektif Belanda kalau di pers dan media selalu membaca saja tentang meletus gunung api ada tsunami ada pesawat yang jatuh dan semacam-macam itu saya kemarin pernah sangat marah kepada pers karena diberi di radio malah dengan berita yang selama lima menit saja tentang berita sehari-hari disebut bahwa di Bali ada gempa dan dengan nomor 4,5 apa namanya skala itu dan ada satu orang yang meninggal jadi saya memang marah dan saya malah menulis kepada pers itu kok kenapa harus begitu ya poin yang hebat dan kok kenapa selalu fokus pada bencana baik bila demikian Bu Lydia berarti perspektif internasional terkadang juga ada sesuatu yang memang harus dikoreksi begitu mungkin maksud Bu Lydia baik kita nangkap apa yang disampaikan Bu Lydia baik selanjutnya mungkin ada slide yang mau ditayangkan lagi dari Bu Lydia itu bisa next salah satu cara juga saya mengundang grup jantur itu dari Klaten kami bersama-sama juga sebelumnya sebelum sebelum ya memberi presentasi itu jantur di kreasi yang baru tapi dengan cerita Panji dan kami beberapa orang barat juga ikut main gambelan para penonton banyak ya waktu itu saya juga menceritakan tentang Majapahe tentang Panji dan tidak hanya menceritakan dengan ceramah tapi waktu itu dengan pentas itu sangat bagus juga untuk orang mereka bilang begitu-begitu ya itu seperti yang saya katakan saya tidak hanya memberi ceramah akademis tapi juga dengan contoh kebudayaan dan next please ya dan itu contoh tadi Bu Ari menyebut bahwa saya juga mendirikan atau mengkreasikan pentas Panji sendiri itu tahun November ya dua tahun lalu sebetulnya kami mau mementaskan beberapa kali maaf fotonya tidak begitu bagus tapi kelihatan sebelah kanan ada topeng Panji sekartaji dan kami kami lagi sudah selesai pentasnya saya bicara saya nembang saya memberi contoh cerita saya menceritakan sendiri seperti membuat tongeng sendiri ada orang yang main ponang ada aktor sebetulnya mau dilanjutkan karena itu saya tidak hanya memberi ceramah akademisi tapi juga lebih hidup tapi ya terus ada corona dan tidak bisa dilakukan lagi ada yang lain baik kami bisa menangkap jadi tadi ada beberapa hal dari Bu Lydia bahwa satu informasi itu memang harus yang akurat dan mungkin untuk menambah informasi itu memang perlu ada visual ada berbagai karya kreatif yang bisa mendukung informasi tersebut baik terima kasih Bu Lydia saya kembali dulu ke Pak Peter karena tadi menarik Pak Peter belum selesai juga menjelaskan sebenarnya ada masuk ke masa forgotten era masa terlupakan Majapahitnya nah ini yang menarik karena disana ternyata ada beberapa peneliti internasional yang dimulai pada masa kolonial yang menemukan berbagai hal terkait penelitiannya di Majapahit nah ini kita ingin dengar dari Pak Peter seperti apa itu Pak silahkan Pak ya terima kasih ya ini saya akan membahas sedikit mengenai seratus tahun terakhir dari Belanda dari Hindia Belanda sebenarnya kalau sudah dimuat di History of Java pasti Belanda akan tergiora atau akan merasa terdorong untuk ada respons dan kita tahu bahwa pada 1821 mereka mendirikan salah satu Aitahud kundika dienst yang awal untuk menkumpulkan satu daftar dari semua Candi dan Benda Pusaka Benda Heritage jadi pasti akan ada respons tapi oleh sebab tidak terimuat di dalam History of Java it didn't exist in the mind of the post-1816 return Dutch administration ya waktu Belanda kembali sesudah Vina Kongres Viana sudah dilupakan dan apalagi ada perang yang terbesar di Pulau Jawa sampai revolusi fizik pada revolusi kemerdekaan perang kemerdekaan jadi ini sudah dilupakan dan pas keperang mulai ada tanam paksa dan tanam paksa ini menjadi salah satu frontier untuk tebu untuk gula East Java dan East Java yang sebenarnya tidak padat dan duduk menjadi padat dan duduk next slide and next slide maybe yeah we'll see the next slide yeah jadi sesudah perang Jawa dan sesudah di Ponogoro ditahan dan dia punya salah satu refleksi yang menarik sekali sebab dia dikirim dengan korvet dengan kapal perang Belanda dan waktu dia melalui Flores melalui semua NTB NTT dan dari Flores dia ke warkatobi dan Likupang dan Manado dan dia bilang kepada dia punya paswal orang Jerman dari Prusia Julius Heinrich Nöhl bagaimana baga blanda Flores dan nereli bilang wah ini dibuah wakapentikan kami it's beneath our interest dan di Ponogoro heranskali beneath your interest kasaya waktu prang Jawa sudah ditang ditangkan oleh Sentot Alibasa dan Sentot Alibasa punia cita-cita untuk membuat salah satu wilaya besar demi membanggakan hati Sang Nabi dengan menaklukkan semua pulau-pulau di NTT dan NTB sampai ke Flores jadi sudah ada cita-cita dan cita-cita adalah untuk mengembangkan salah satu majapahit baru tapi majapahit baru dalam konteks Islam dalam konteks Ratu Adil Ratu Adil tidak hanya untuk Jawa tapi untuk Nusantara Timur next slide jadi ini adalah Vandenbos negara yang menjadi Bianca Ladi untuk meletakuli ini adalah tanam paksa dan tanam paksa Mojakerta Turulan situs dari kota kerajaan yang sangat menarik sekali sebenarnya dirampas di raya dipakai untuk semua bata-bata dari majapahit dipakai untuk untuk pabrik gula jadi ada semacam depredations dan orang lokal hanya punya salah satu alat yang manjur salah satu senjata manjur dan ini untuk membuat tempat pemakaman tempat pemakaman seperti di tengah-tengah di sini adalah tempat untuk melindungi areal-areal dalam areal yang sangat terbatas sekali dari depredasi dari orang orang Belanda yang mau cari bata yang bagus sekali yang sepelima untuk membangunkan pabrik gula di Jawa Timur dan di Mojakerta pada khususnya dimana ada salah satu pabrik swasta dari Perancis next slide next slide jadi ini adalah fakta ini adalah kenyataan dan kenyataan menjadi malapetaka yang lebih besar lagi sebab ya ada hanya ada sekian juta bata dari Majapai dan sesudah mereka selesai salah satu industri bata mulai terkuat dan sekarang ada 11 ribu orang yang membuat ekonomi lokal bergaung dengan pabrik bata pabrik bata yang dibuat dari dari tanah dari area terbulan 25 juta ton dari dari tanah yang dipakai sampai 5 meter digali jadi ini adalah sumpamanya kita akan menciptakan salah satu curse salah satu kutukan yang akan diucapkan oleh orang Sunda sesudah perang bubat kita bisa menciptakan ini and when the supply of Majapai building began to dry up a new brick making industry developed counting 1,500 family enterprises 11,000 people involved in this today jadi sumpamanya pemerintah betul-betul peduli dia akan membeli area dari cowulan dia akan membuat satu ring road supaya jalan tidak akan mengkupas antara dua cowulan selatan cowulan utara tapi sebenarnya ini sudah tabe cowulan nasi sudah menjadi bubur dengan situasi yang demikian next slide with the layers of top soils removed to depth of 1 to 7 meters used for on-site baking of commercial bricks details of the medieval landscape began to emerge as a formerly intact royal city effectively destroyed by the early 2000s together and I I dari teman saya yang baru meninggal Haji Dami yang membuat satu koleksi dari kota kota Majapai bahwa sekarang sudah habis sudah tidak bisa bisa digali lagi sudah titik tamat dari trawulan next slide Dan ada unsur yang menarik sekali, unsur politik dari pergerakan nasional Sebab dengan terwulan, orang seperti Bung Kecil di PBB, Bung Syarir, bisa dilihatkan, bisa dibenarkan Bahwa jauh sebelum orang Belanda yang kotor dan pemabok datang ke Banten dengan Konolista Hartman Sudah ada sivilisasi yang tersohor Jadi kita tidak usah, kita bukan rakitan dari Jepang Kita bukan seorang republik yang hanya dirakit oleh penduduk militer Ini adalah salah satu akar yang sangat dalam sekali Akar yang sangat menarik sekali Sebab sebenarnya berbilang masa Sebab dengan troloyo, maka kita bisa melihat Nisan dengan lambang dari Majapai Artinya bahwa ada anggota dari keluarga, inti Majapai yang sudah masuk Islam dan tidak menjadi masalah Dan di atas alon-alon utara, kita bisa menemukan tiga tempat pembaktian Untuk orang Shaivite, Shiva, untuk orang Vishnu, dan untuk orang Buddha, Chantrayana Dan ini Bhinneka Tunggalika sudah dihidupkan dan sudah dilaksanakan di Majapai Dan sebenarnya harus ada gang sampai sekarang, tapi sudah dilupakan dan sudah dimusnahkan Pak Peter, sebelum lanjut, itu tadi menarik sekali bahwa ketika beberapa peneliti menemukan berbagai hal Juga di samping itu kita juga menyadari bahwa adanya pembuatan batu bata tradisional atau linggan Yang merusak lapisan dari tanah di trolan Nah mungkin berangkat dari sana, kami ingin menanyakan juga Apakah ada harapan secara spesifik dari Pak Peter melihat kondisi ini Untuk bagaimana kelestarian di trolan itu? Ya, semua tergantung orang Indonesia sendiri ya Bagi saya, sebagai orang Inggris, kalau ini terjadi kepada sumpamanya Stonehenge atau Avebury atau sesuatu yang tersehors dari Warwick Castle Tentu saya akan menjari prihatin ya Dan ini jowl melampaui Stonehenge atau Avebury atau Warwick Castle Ini salah satu touchstone untuk modern Indonesia It stands at the top of atas of modern sejarah dari Indonesia So, the coming of Islam terjadi Untuk Majapahit masih exist ya Dan sudah bohong belaka bahwa ada semacam serangan dari Demak dan lain-lain Ini mengkisahkan salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam Yang sangat luas, sangat menarik dan memakai budaya lokal Seperti Sunan Kalijogo yang bisa memakai dalang dan wayang kulit Kalimat Sodo yang dicari oleh Yudhis Tiro Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali dan berbilang masa Sebenarnya harus ada tiga atau empat kebijakan Salah satu yang diambil oleh Yayasan Asarit adalah untuk membuat salah satu Registry dari Majapahit ini Ini sangat penting sekali Supaya kita punya seperti The Library of Alexandria untuk Alexander the Great Salah satu perkustakan untuk dunia mengenai Majapahit Kita semua melang-lang buana ke Library of Congress atau British Museum Atau ke Berlin atau ke French Archive Nasional atau Bibliotek Nasional Ini harus menjadi Bibliotek Nasional dari Pulau Jawa dan Nusantara Dan semua 3,000 lebih harus ada open access Supaya semua scholars dari semua penjuru dunia bisa mengakses dan bisa membuat satu penelitian Kedua, semua yang terlipat di dalam scholarship di Indonesia Jangan menjadi katak di bawah tempurung Ini harus melang-lang buana juga Harus pergi ke luar negeri Harus menghadap dengan Roger Fletcher Dan memaparkan Kalau kita punya ide bahwa ini ada kanal di Majapahit Ini harus diuji coba Di dalam satu rana internasional Jangan menjadi picit Jangan menjadi orang yang kecil hati Harus seperti bung kecil yang pergi ke PBB di Lake Success Dan bisa membuatkan salah satu ide dari Republik Merdeka Dan bisa mengikat Kongres, American Kongres Di dalam hitungan hari sesudah polisian aksi kedua Mereka sudah mengancam Belanda dengan mentarik martial aid untuk semua fiskal Jadi ini adalah sesuatu yang ada letak dengan kepribadian Indonesia Dan harus diambil serius Dan pemerintah juga harus turun tangan Baik Terima kasih Pak Peter Jadi apa yang disampaikan Pak Peter Bahwa kita perlu data yang akurat dan bisa diakses Ya mungkin ini juga memang menjadi alasan dari Yayasan Arsari Untuk meluncurkan apa yang disebut Direktori Majapahit Walaupun ini baru tahap awal dan masih berbahasa Indonesia Yang kita harap ke depan ini akan ada bahasa Inggris Dan semakin luas aksesnya Nah terkait Direktori mungkin saya loncat dulu dari Pak Peter ke Bu Lidia Apakah Bu Lidia ada tanggapan terhadap Direktori Majapahit Mungkin sudah sempat membuka Silakan Bu Lidia Ya terima kasih Saya memang baru kemarin Saya membuka Direktori Majapahit Sangat-sangat terkesan Bagus sekali Dan itu saya setuju sangat menyetujui perlu fakta Perlu yang akurat Itu yang sangat penting Itu untuk orang ilmiah Untuk orang awam Itu juga sering ya Ada buku publikasi yang Semi-historis Yang mencampurkan fakta dan fiksi Dan itu yang penting sekali Disampaikan fakta yang benar Khususnya tentang Majapahit Perlu penelitian terus Itu yang sangat penting Dan penelitian itu dipublikasikan Dan juga Saya kira yang sangat penting Kerjasama secara internasional Sampai sekarang Masih ada cenderung Orang Indonesia sendiri Orang Belanda dan Eropa sendiri Dan itu ada Khusus sekarang ya Banyak diskusi Dekolonisasi Restitusi Semacam itu Dan masih seperti Pak Peter juga bilang Ya Indonesia merdeka Punya Banyak budaya yang kaya Dan bisa Menghargai Tidak hanya bisa harus Dan sudah tentu Menghargainya sendiri Dan tidak merasa Hati kecil Dan itu sangat penting Itu yang sampai sekarang Masih ya Berkurang Kemarin waktu kami Ada pandemi Meeting itu Internasional Ada Orang ilmiah dari Indonesia Ada yang Internasional sekali Dan akhir-akhir itu Kami Ya itu Silahkan kita mau Kerjasama Dan saling belajar Saling Tukar-menukar Itu yang sangat penting Dan itu Khususnya untuk Majapahit Tentu sudah ada banyak Ya Penelitian ilmiah Tapi Ya perlu Terus Saya mau memberi Terima kasih Bu Lidia Ya Boleh saya memberi Dua contoh Tadi saya Itu Mas Hab Asbi Dari penelitian saya sendiri Saya sudah sering kali Kalau saya memberi cerama Ini Distrasi Cerita Panji Yang tidak langsung Berkaitan dengan Majapahit Tapi ada dampaknya Perlu diteliti Ya Naskah Panji Sudah diakui oleh UNESCO Dengan Dukungan Dan kerja keras Oleh Pak Warjiman Itu sebagai salah satu Contoh Penelitian Dan terus Next please Dan saya sendiri Dan saya juga memberi usulan Itu perlu dilanjutkan Saya lagi Bikin penelitian kecil Tentang Ini memang Ditrobulan Ya Pasti Semua orang yang pernah Ke museum PIM Pusat Informasi Majapahit Disimpan banyak Relief ini Dan saya Kemarin Saya mencoba Menggabungkan Apa itu Panji Kita belum tahu Apa penyair Hanya orang berkelana Itu akan menjadi Paper dalam Jurnal Bacana Tahun depan Itu hanya Dua contoh Yang ada Banyak yang masih Perlu diteliti Dan kerjasama Sayang sekali Pada zaman Mata Covid ini Saya tidak sempat Kesana Saya hanya bisa Memakai Foto-foto Dan bahan-bahan Dari Arkhip saya Atau dari Arkhip Belanda Itu contohnya lagi Banyak penelitian Banyak publikasi Banyak Kerjasama Ya itu Terima kasih Bu Lydia Kita bisa menangkap Bahwa diperlukan Kerjasama Kolaborasi Dan juga Berbagai pihak Untuk saling Tukar-menukar Informasi Dan data Dan menguatkannya Saya kembali lagi Ke Pak Peter Karena Dari apa yang disampaikan Bu Lydia Perlu adanya Kolaborasi Kerjasama Tapi kita Di Majepahit Pernah mengalami Mulai dari masa kolonial Mungkin kita kembali Ke slide Pak Peter Yang slide ke-18 Yang menceritakan Bagaimana Ternyata Masing-masing peneliti Di masa kolonial Punya masing-masing agenda Nah mungkin ini Pak Peter Silahkan Diterangkan Slide selanjutnya Dan kita bisa Mendapatkan Masukan Pak Peter Untuk Kolaborasi itu Seharusnya bagaimana Untuk Majepahit Silahkan Iya Mungkin semua orang tahu ini Tapi Into this compromised situation Step gifted amateurs Seperti McLean Pond McLean Pond adalah Seorang asitekt Dia adalah Membuat desain Dari ITB Dimana Bu Ari Merai S3 Disertasi Jadi dia adalah asitekt Tapi dia jual Dan Pindah Untuk Bermukim Di Trolan Di tempat Dari Forrester's Cottage Di Trolan Dimana dia Menjadi Teman dari Raden Ario Adipati Kromo Joyo Adinegoro Mantan Bupati Dan mereka Mendirikan Satu museum Awal Dan dia punya Banyak Rakyat Yang Tolong Untuk Ambil Benda-benda Dan dia sendiri Membayar Untuk Salah satu Ekskivasi Yang besar-besaran Untuk Bisa Melacak Pedepokan Yang dibuat Dari Kayu Jati Dari Empubarada Di Bejijong Jadi dia Membuat Salah satu Terobosan Tapi Kita awas Dia bukan Seorang Arkeolog He's not An arkeologist He's an Arkitek Dengan banyak Cita-cita Yang Yang sebenarnya Tidak Tidak Tepatri Kepada Landa Sandari Penelitian Yang Batubatul Dasari Next slide Tapi Terima kasih And between them They founded A local museum Paid locals To collect Artifacts Maddeningly Without provenance And dates Produced Their own Maps Some based On important Arkeological Research E.G. McLean Ponce Map Of Area Dari Tempat Dimana Abu Dari Anak Sebab Itu Adalah Salah Satu Pemakaman Untuk Anak Dan Di Dalam Petunjuk Dari Sang Buddha Orang Biku Harus Melatih Diri Di Tengah Tengah Mayat Dan Itu Adalah Perdepokan Dari Empu Barada Which Would Lead Both To Identification Empu Barada 11th Century Hermitage And Provide The Basis For The Present Day Gigantism Of Majapait Dengah Dinas Potapakala Dan Canal Theory Next Slide At the Same Time In 1913 With The Foundation Of The Colonial Archaeological Service The Involvement Of Dutch Professionals Nicholas Krom Art Historian Paling Kiri F.W. Stütterheim Di Tengah Seorang Sangat Brillant F.T.K. Bosch Vanst Kallen Fels Yang Dijuduki Oleh Orang Jawa Seperti Ravana Sebab Ya Dan Sangat Layak Sekali Dia Meninggal Di Sri Lanka Dan Bagi Orang Jawa Itu Sangat Patut Sekali Bahwa Dia Serangan Jantung Di Colombo Dan Juga Di Vista Rini Yang Paling Bawa Ada Seorang Arsitek Dari Surabaya Yang Membuat Penelitian Yang Sangat Sangat Penting Sekali Sebab Dia Menggali Dan Mengekspos Kira-kira Satu Kilometer Dari Dari Bata Dan Dari Dinding Yang Cukup Tebal Sekali Dari Kadaton Dari Macapai Di Sisi Timur Sisi Barat Dibuat Oleh Salah Satu Tim Dibawa Orang Yang Lulus Dari Enskede Dama Yowano Pada Awal 80-an Dan Ini Semua I Tade Gunther Christine's Reports Dama Yowano Report Ini Semua Harus Di Muka Umum It's Got To Be In The Public Domain It's Got To Be Translated Into English And Into Indonesia So Everyone Can Use These Ini Sampai Sekarang Semacam Shaskade Waktu Saya Di Undang Untuk Buat Penelitian Atau Satu Pembaharan Dari Metodologi Saya Dan Saya Bilang We Made All These Surveys In Majapahit Awas Majapahit Ini Adalah Aris Munanda Dan Munajito Ini Adalah Shaskade Jangan Jangan Sampai Berani Ini Memling Stupid Ini Harus Didobrak Sama Sali Sistem Dari Satu Shaskade Ini Harus Dibuang Ketong Sampai Next Slide Pistarini Excavation Of The Eastern Wall And Northern Palace Walls And The Reconstruction Of Frederick William Stutteheim Hanya Berbulan Sebelum Dia Meninggal Bulan September Dari Satu Tumor Otak Sudah Menentukan The Layout Of Majapahit Kraton Dan Ini Dipublikasikan Secara Anumerta Oleh FTK Boss Di VKI 1948 And Establish The Outlines Of Majapahit Kraton Jadi Ini Sudah Jelas Dari Zaman India Belanda Akhir Bahwa Sudah Kita Sudah Tahu Tempatnya Kita Sudah Tahu How Big It Was Where It Was Located Lebih Seperti Pura Di Bali Pada Bali Selatan Daripada Angkor Wat Atau Pagan Tapi Masih Menarik Sekali Tapi Semua Sebenarnya Tidak Dipakai Sebagai Landasan Tidak Dipakai Sebagai Landasan Mungkin Ada Satu Keenganan Dari Belanda Sebab Mereka Tahu Bahwa Sumpah Mana Ini Terkuak Ini Di Orbit Pada Tahun Tiga Puluhan Ini Akan Menjadi Salah Satu Landasan Untuk Orang Nasionalis Untuk Membilang Kepada Belanda Bohong Belaka Kita Tidak Harus Tunggu Kolonialism Jauh Sebelum Kolonialism Kita Tau Menau Mengenai Obat Mengenai Bagaimana Makanan Yang Sehat Bagaimana Untuk Mendirikan Arsitektur Dari Satu Kota Kerajaan Kota Kerajaan Yang Bisa Sejauh Semenanjung Melayu Atau Sejauh Pulau Aru Ini Ada Salah Satu Keenganan Dan Sesudah Perangka Merdekan Mungkin Situasi Menjadi Terlalu Puranda Untuk Memfokus Tapi Sekarang Tidak 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 Orang Yang Akan Di Dalam Dunia Yang Mengglobal Akan Menjadi Seperti Tamu Yang Hanya Penonton Baik Terima kasih Pak Peter Jadi Kita Menangkap Apa Yang Pak Peter Sampaikan Bahwa Ketika Kita Punya Suatu Penelitian Apalagi Yang Sangat Penting Terkait Majapahit Ini Maka Itu Harus Berani Kita Defense Dan Kita Sampaikan Tidak Hanya Pabrik Nasional Tapi Juga Internasional Dan Juga Publikasi Publikasi Terkait Lainnya Juga Tidak Hanya Berbahasa Indonesia Tapi Juga Memiliki Akses Yang Luas Memiliki Bahasa Inggris Misalnya Seperti Itu Kita Tangkap Dan Tentunya Mendorong Semangat Dan Memotivasi Kita Semua Para Peserta Juga Di Webinar Talkshow Sore Hari Ini Bahwa Mari Kita Ketika Punya Data Dan Pertanggungjawabkan Kita Harus Rajin Untuk Menyampaikan Itu Ke Dunia Dunia Internasional Dan Itu Kita Tidak Dalam Maksud Seperti Pak Peter Katakan Adalah Untuk Mendebat Ataupun Menjatuhkan Para peneliti Sebelumnya Tapi Malah Untuk Memperkaya Dan Mungkin Malah Kita Bisa Mengangkat Fakta-fakta Baru Yang Mungkin Belum Terungkap Di Dalam Peneliti Sebelumnya Tapi Pak Peter Satu Pertanyaan Saya Terakhir Sebelum Kita Tutup Talkshow Dan Memberikan Kesempatan Kepada Para Peserta Juga Untuk Bertanya Pertanyaan Saya Adalah Jadi Dengan Demikian Apa Sebenarnya Yang Terjadi Bahwa Kita Tahu Majapahit Sangat Kaya Tapi Kenapa Pada Tahun Kita Lihat Di Jaman 1930 Itu Sepertinya Tertutupi Atau Agak Tabu Untuk Menyampaikan Tentang Majapahit Apakah Kolonial Ketika Kita Bangsa Indonesia Menyebut Tentang Majapahit Itu Akan Membangkitkan Nasionalisme Untuk Melawan Belanda Apakah Seperti Itu Atau Ada Hal-hal Lainya Mungkin Sambil Diperlihatkan Dua Slid Terakhir Pak Peter Silahkan Pak Peter Saya Sudah 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 UI Dibalik Batu Mengapa ini Tidak Terquak Ya Dan Mungkin Yuk Slide Dari Bung Kecil Sebelumnya Mediam Sudah Kenapa pengetahuan ini tidak berkaitan dan lebih baik untuk menghentikan pada saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat. lock quez-saat-saat-saat. おtah-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat-saat,-sisى cil Penggantiah Deus 3.5 kerempuan ini seksinkat. It's a royal capital, a very interesting royal capital with lots and lots of riches, but it's different. It's not Mohenjo-Daro, and it's not Pharaonic Egypt, and it's not Pagan in Burma or Angkorian Cambodia. It happens to be East Java's version, and you should accept that and be proud of that. If there were canals there, you can bet your bottom dollar that people who were visitors would have described that because it would have been one of the wonders of the world, and no one describes it. So it's probably not a starter, but that doesn't matter, except what you've got. It's unique. It's a bit like what Rabindranath Tagore said when he came here in the 1920s. He said, I see India everywhere, but nowhere do I recognize it, because it's gone through a sea change into something rich and strange. Be proud of what you've got. You're not India. You're not China. You're not the Middle East. You happen to be Orang Nusantara. You happen to have a rich Polynesian heritage, a rich heritage which is unique. Expose that. Orbit that. Get rid of the chip on your shoulder. You have the right to have your voices heard, but you have to make your voices heard yourself. No one will do that for you. No one will go and do your public relations. You have to do that, and you have to spend money on it. You have to be intelligent. You have to do what South Korea did. South Korea is the ninth richest economy in the world now. It was much, much poorer than Indonesia. Vietnam was much, much poorer in 1972. It's now overtaking Indonesia. It's in the PISA ranking for educational achievement in mass, hard sciences and reading. Indonesia is 62, yeah? You have to pull up your bootstraps. You have to have a cleaning of the Orgium stables. Get rid of the corruption and complete mental torpor, yeah? And orbit yourselves. Go back to the leluhur. Speak to the leluhur. Oke. Menarik sekali. Kalimat terakhir, Pak Peter. Kembalilah kepada leluhur kita dan bicaralah kepada leluhur. Ini salah satu kata bijak yang mengalahkan kita agar tidak lupa dengan sejarah tentunya. Ya, Pak Peter. Betul. Baik. Jadi, kurang lebih tidak terasa ini waktu sudah lebih dua menit dari waktu 15.30. Mungkin ada satu kata penutup, baik dari Bu Lydia maupun Pak Peter. Mungkin apakah itu harapan untuk Majepahit ataukah yang lainnya? Dipersilakan. Ya, sebenarnya saya masih ada banyak ide. Saya mau menyampaikan yang paling penting. Ya, saya sangat menyetujui dengan kata-kata terakhir, Pak Peter. Saya mau beri usulan. Saya tidak ikut semua acara dalam seri webinar ini. Apa sudah ada tema yaitu tentang nasionalisme yang berkaitan dengan Majepahit? Atau itu bisa menjadi usulan untuk lain kali? Untuk webinar, ya, semua tema yang juga banyak dijeliti sekarang oleh Mas Adelan Perkasa. Saya kira itu penting juga melihat kaitannya dan menyampaikan, mendiskusikan. Dan itu juga edukasi salah satu unsur yang penting. Jadi, dari penelitian perlu ada aplikasi dan penerapan pada edukasi. Edukasi di universitas maupun di sekolah. Itu juga saya mengusulkan, saya tidak tahu apa itu mungkin bisa dimasukkan dalam konsep Majepahit, Manma. Yang pada tingkat universitas, tapi pada direktori Majepahit, bisa dimasukkan juga bahan-bahan edukasi untuk sekolah, untuk atau bikin loka karya, untuk guru-guru. Itu usulan saja. Apa sudah dipikirkan atau bisa dilakukan. Dulu Pak Suryo dari PPLH, dia mendirikan loka karya Majepahit. Waktu itu kerjasama dengan museum di Trowulan, biar memang orang awam juga lebih memahami dan bisa lebih bangga. Dan juga satu contoh barusan, ada buku ini, Tembang dan Perang, dan sudah ditetapkan dalam bahasa Inggris oleh Dalang Publishing di Kalifornia. Ibu Lian Goh, dia sekarang rajin sekali menerbitkan buku-buku dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu novel, tapi berdasarkan cerita Panji. Itu bisa juga lebih dimotivasikan ke publisher untuk menerjemahkan dan menerbitkan di luar negeri. Ya itu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Lydia, kita berterima kasih sekali untuk diingatkan bahwa hal mendasar itu adalah pendidikan. Tentunya kita berbicara tentang penelitian di Majepahit, ataupun informasi untuk publik di Majepahit, itu sangat menjadi hal yang mendasar dan kita perlu memperluasnya, aksesnya. Mungkin selama ini Yayasan Arsari Joyohadi Kusumo bersama-sama dengan empat perguruan tinggi ya, di UI, UGM, UNHAS, juga Udayana, dan kemudian bertambah lagi dengan Universitas Jambi dan Universitas Haluuleo, itu melakukan kegiatan penelitian arkeologi terpadu Indonesia sejak tahun 2008. Jadi memang itu gagasan Bapak Hasim Joyohadi Kusumo adalah menjadikan terowulan sebagai sebuah never ending excavation. Jadi mungkin seperti Pompei, di mana bisa belajar, bisa memberikan kesempatan mahasiswa, dosen, maupun peneliti untuk melakukan ekskavasi arkeologi. Dan saya juga melihat komunitas-komunitas juga aktif untuk memberikan informasi tentang Majepahit ini melalui kegiatan yang juga seru ya, walaupun bukan dari akademis, tapi menarik untuk diikuti seperti kegiatan jelajah. Jelajah sekarang mungkin dengan masa pandemi ada jelajah virtual. Dan kalau kita berbicara tentang heritage trail di terowulan, berbeda dengan heritage trail mungkin kalau kita bicara di situs-situs yang lain, yaitu menyaksikan candi ataupun berbagai pemandangan indah terkait dengan warisan budaya, tapi di sana adalah berkeliling melihat reruntuhan. Jadi bagaimana temuan-temuan baru, kepingan keramik, kemudian juga batu-bata yang terserak, nah ini yang untuk membangkitkan juga pengetahuan dan juga motivasi untuk menyelamatkannya. Jadi terima kasih Bu Lydia, betul sekali itu. Pak Peter, silakan Pak kata penutup, atau mungkin ada quote-quote bijak yang putipan yang tadi sangat menarik, banyak yang sudah dicetuskan oleh Pak Peter, yang semakin melecut kita, menyemangati kita untuk berbuat lebih banyak lagi untuk Majepahit maupun Indonesian Heritage lainnya. Silakan Pak Peter. Masih mute Pak, Pak Peter, masih mute suaranya. Saya yakin kita ada di jalan benar ya, dengan inisiatif yang diambil oleh Yayasan Nasar. Ini sangat tepat sekali, sangat perlu sekali, sangat berguna ya, dan jangan pikir yang kecil ya. Pikir bahwa sebenarnya kita akan membuat salah satu open sesame, akan membuka pintu lebar kepada satu taman ajaib. Taman ajaib ini adalah sebenarnya warisan kami dari leluhur ya. Warisan kami dari leluhur, seperti ibu, hari tahu sendiri dari keluarga kebun tebu, sudah punya salah satu jasa yang luar biasa ya. Ini adalah waktu untuk bisa berbilang dunia dan berbilang masa. Dan ini adalah wadah untuk ini dengan Majepahit Registry. Ayo, go forth and multiply. Let a thousand, a hundred schools of thought contend, and a hundred flowers bloom. Ya? In the garden of Majepahit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter. Juga Bu Lydia. Ini tadi saya membaca chat, sebenarnya ada yang ingin bertanya, tentang dari Pak Dharma Putra ya, ini mungkin dari Bali sepertinya, tentang ritual-ritual yang terkait dengan Majepahit yang masih bisa dilacak melalui tinggalan-tinggalan tekstual dan artifaktual. Ya, ini sepertinya saya membantu menjawab, ini perlu banyak sekali ya Bu ya, dari Bu Lydia seperti membaca relief itu, itu ada juga pastinya kaitan dengan upacara-upacara ritual. Dan saya pikir agar lebih puas nanti Pak Dharma Putra untuk bertanya, mungkin kalau boleh Bu Lydia juga bisa menuliskan alamat email-nya di chat, sehingga kalau ada yang ingin bertanya lebih detail dan lebih puas, bisa bertanyanya, bisa menghubungi Bu Lydia. Mungkin demikian. Ada lagi mungkin dari peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan atau komentar, mungkin kita masih beberapa menit lagi. Maaf kepada Pak Nitya, saya agak delay sekarang 15.40, sudah delay 10 menit, sudah mencuri waktunya, tapi demi kebaikan mudah-mudahan diizinkan. Ya, ada yang ingin menanyakan email Pak Peter juga. Mungkin saya boleh memberi jawaban kecil kepada tadi. Silahkan, silahkan. Silahkan dulu dia. Tentang ritual. Sudah dilakukan ritual di Candi Brau ya. Tadi ada dalam pengantar, ada videonya juga. pernah dilakukan ritual oleh Mbak Suprapto Suri Dharma yang almarhum. Jadi, sudah banyak contoh yang juga berdasarkan teks, tapi juga kreasi sendiri. Jadi, ritual-ritual itu pasti bagus, sangat bagus juga salah satu unsur, elemen untuk menyampaikan, yaitu kekayaan potensi Majapahit. Ya, dan ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin yang terakhir ya, karena kita mungkin cuma boleh sampai 15.45, 4 menit lagi, dari Hesti Kumala Dewi, tentang bagaimanakah pendapat Profesor Peter Carey, maupun Ibu Lydia, terkait masa akhir Majapahit, yang banyak sekali tafsir dan interpretasi. Silahkan. Itu tidak bisa dijawab dengan beberapa kata saja. Ya, itu saya kira Pak Peter malah lebih tahu. Tapi juga saya mau memberi contoh dari George Quinn, ada buku The Bandits of Java, ya. Dan itu ada juga dalam bahasa Indonesia. Bandit Saints of Java. Bandit Saints. Saya kira itu bagus untuk dibaca, untuk mengerti zaman tradisi dari Majapahit terakhir ke zaman Islam. Ya, itu saja saya memberi usulan. Itu ada dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Buku George? Sudah ditajamakan. Ya, itu sangat-sangat memberi. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Ya, memberi pencerahan. Pak Peter, ada tanggapan terhadap pertanyaan tadi, berbagai tafsir itu? Ya, saya kira ada banyak tafsir dan menarik. Tapi ini harus diuji coba di dalam rana internasional. Ada sebangsa Roland Fletcher yang terlipat untuk bisa, ya, kita harus merangkul semua dunia, ya. Dan juga harus punya jiwa dari Meiji Jepang, ya. We will seek knowledge all over the world, ya. And make it our own, ya. Jadi, kalau kita akan mencari ilmu dan pengetahuan di semua penjuru dunia, itu tidak arti bahwa kita ada semacam pengamen, ya. Kita ada orang yang akan mengkuatkan diri dengan kapasitas untuk menguji coba kita punya ide dengan kolega dan teman-teman orang yang punya minat dari luar negeri. Dan ini akan membuat kita lebih kuat daripada lebih lemah. Dan ini adalah salah satu pandangan sejak dahulu kala bahwa sebenarnya Majapahit adalah wilayah yang hanya bisa dihuni oleh scholars dari Indonesia. Ini harus betul-betul buang sama sekali, ya. Ini harus dibuka lebar. Dan ini dibuat oleh Yayasan Nasari dengan Majapahit Registry, ya. Ini akan mengundang banyak sekali orang dari semua penjuru dunia untuk terlipat di dalam salah satu kooperasi besar, ya. Dan ini penting. Union Fela Force, ya. Dengan bergabung membuat kekuatan. Kalau kita berdiri sendiri, tidak mungkin terima kasih, Pak Peter. Ya, sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi karena waktu kita habis, jadi saya persilahkan kalau memang masih memerlukan informasi dari para narasumber kita yang luar biasa, Ibu Lydia dengan Pak Peter bisa langsung menghubungi ke email beliau-beliau ini, ya. Dan mungkin saya juga sebagai moderator, saya Ari, atau nama saya Panjang, Catrini Pratihari Kubon Tubuh, mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Semoga format kali ini mungkin yang agak berbeda dari webinar biasanya yang kita mendengarkan presentasi sampai kemudian baru bertanya, tapi kita akan, kita tadi telah mencoba format baru, ya, format talk show sambil bertanya dan kemudian bisa lebih luas dan juga lebih menangkap penjelasan dari masing-masing narasumber. Semoga menikmati acara tadi dan atas nama Yayasan Arsari Jayuhadi Kusumo, kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada para narasumber, Ibu Lydia, Bapak Peter Kerry, dan juga ke semua peserta yang telah hadir di dalam kesempatan sore ini. Dan sampai jumpa kembali tahun depan karena kita selalu secara rutin memperingati hari ulang tahun Majapahit di bulan November. Jadi mari kita wujudkan tadi masukan dari Ibu Lydia untuk mengadakan seminar tentang Majapahit lagi. Juga bagaimana motivasi dari Pak Peter agar kita punya data, punya informasi, kita buat itu menjadi aksesibel dan dunia tahu dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian kata penutup dari saya. Terima kasih sekali lagi dan salam Lestari. Ada yang minta emailnya Pak Peter dalam chat. Ya, saya tulis sekarang. Ya, baik. Sambil menunggu Pak Peter, kita ada sedikit informasi ya dari Man Maniaga kita sebut. Jadi Mandalam Majapahit yang kita kembangkan di Terowulan itu letaknya adalah di Balai Dusun Jatisumber di Kecamatan Terowulan. Silakan Ibu dan Bapak bila mampir ke Terowulan mampir juga ke pojok Majapahit kami. Jadi Majapahit Corner yang dibangun bersama-sama komunitas di sana. Dan kalau ada yang ke Universitas Gajah Mada mampir ke gedung Margono Jayuhadi Kusumo yaitu gedung FIB UGM. Di sana ada juga Mandala Majapahit berisikan tentang wadah tentang data-data dan temuan-temuan terkait dengan Majapahit. Demikian pula di Makassar di FIB Unhas. Di sana ada berbagai wadah untuk kegiatan Majapahit. Di slide sebelumnya tadi kita melihat adalah berbagai cenderamata yang dihasilkan atau diproduksi oleh teman-teman Mandala Majapahit. Ini sudah bisa dilihat di lapak Manma Mandala Majapahit. Ini namanya Majapahit Niaga. Semua yang berkait dengan Majapahit. Dan juga slide berikutnya kita bisa melihat juga buku-buku yang sudah diterbitkan. Ini yang terbaru yaitu buku inspirasi Majapahit. Dan kita juga tahun ini mungkin akhir tahun ini juga akan menerbitkan bunga rampai Majapahit. Jadi berbagai penelitian mengikuti saran Pak Peter harus kita juga publikasikan. Kita sebarkan lebih luas lagi. ini silahkan bisa dikontak email ataupun alamat yang ada di poster ini. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Salam Lestari. Salam Lestari. Salam Lestari. Salam Lestari. Salam Lestari. sejak dulu kalah selalu dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir betang dibuai Dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir menutup mata Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton